Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel sahabat dan kubumen Di video yang ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel Dan berkunjung gara-gara ada video yang berjudul Update harga terbaru bibit punyit hitam 2021 Memang dari video tersebut saya banyak mendapatkan pertanyaan Mulai dari pemasaran, pengepul, harga per kilo, dan lain sebagainya Ada juga yang nanya stoknya berapa dan lain sebagainya Terima kasih atau santus kasih teman-teman semua Berarti memang intinya kunci hitam itu di Indonesia belum banyak Kalau saya simpulkan belum banyak yang menanam Menjawab yang pertama yaitu tentang Ada salah satu komen di video saya Isi komennya itu menanyakan Intinya saja ya Panjang banget komennya Intinya dia itu mengatakan Sudah adakah produsen atau pengepul Yang menerima dalam partai besar dari Hasil panen kunci hitam tersebut Jawaban saya begini teman-teman Kunci hitam itu kan termasuk rempah-rempah ya Jadi kalau saya bandingkan kita flashback Sekitar tahun 2007-2008 itu Indonesia juga pernah Pernah heboh dengan adanya jahe merah waktu itu Kita flashback ke jahe merah dulu Jahe merah waktu itu harganya masih antara 300-400 ribuan per kilo di tahun 2007-2008 tersebut Harga tersebut juga cukup menggiurkan waktu itu Dan ternyata Waktu itu juga didatangkan bibitnya atau rimpang-rimpangnya itu bukan dari Indonesia Tapi kalau tidak salah dari Thailand juga Pokoknya dari luar Indonesia waktu itu Dan waktu itu juga belum banyak yang menanam Akhirnya saya pun ikut mencoba Dan Alhamdulillah panen juga Tapi tidak banyak sih Karena saya cuma mencoba Dan waktu itu memang Youtube atau yang namanya smartphone itu belum begitu tenar Jadi ya hanya terbatas dari Apa ya kalau saya bilang itu mulut ke mulut waktu itu Jadi infonya masih sangat terbatas Dan akhirnya di tahun Karena semakin banyak yang menanam Cara otomatis petani pun semakin Semakin bingung dengan keadaan Ini mau dijual kemana sebagainya Ada sih beberapa teman yang akhirnya menjual sendiri Dan akhirnya di tahun 2014-15 kalau tidak salah Itu ada satuan keproduksi besar jamu Yang mengambil panenan dari petani-petani dan dijadikan salah satu produk hasil olahannya Berupa kayak semacam minuman penambah Semangat Ya minuman jamu lah Waktu itu dalam bentuk cair memang Kalau kita simpulkan dari kejadian dari flashback tersebut Memang butuh waktu untuk produsen itu mengambil hasil pertanian dalam jumlah besar Karena memang mereka harus Apa ya Harus ngitung dulu Perusahaan Karena mereka sudah punya karyawan dan tanah-tanah sebagainya Ada biaya produksi Jadi sebelum Mereka menemukan Hasil pertanian Atau hasil dari yang Yang diinginkan tersebut Mereka gak akan ngambil dulu Dalam jumlah yang sangat besar Atau jumlah besar Kecuali memang Indonesia itu sudah menanam kunyit hitam Itu dari beberapa tahun di silam Ternyata memang kunyit hitam itu bukan dari Indonesia kan teman-teman Tapi dari negara luar Kayak India, Thailand Dan sebagainya Belum di Malaysia juga Jadi memang di Indonesia itu masih barang baru Sementara Awal mulai masa Indonesia itu diperkirakan sekitar 3-4 tahun yang lalu Jadi kalau dihitung Dalam masa panennya pun juga belum Belum banyak yang bisa panen Dalam jumlah besar memang Makanya belum ada perusahaan Ataupun dari pengumpul besar yang mengambil produksi kita Atau pada petanian dari kunyit hitam tersebut Mungkin setelah nanti 6 tahun atau 7 tahun itu barulah ada Produksen Karena memang Menurut perusahaan itu sudah 70% petani Ini rempah-rempah Indonesia sudah panen kunyit hitam Tapi Ada juga sisi Sisi negatifnya ketika nanti Ada produksen besar yang mengambil Secara otomatis Harga yang sekarang bedar per kilo dari umbi Kunyit hitam tersebut atau rimbang Juga akan turun Karena nantinya akan menjadi monopoli pasar Dan itu juga sedikit banyak Membuat petani menjadi Ya Gimana ya Agak-agak Kok jadi murah Jadi gini Ya memang seperti itu Itulah Harga atau Karena mereka memberikan harga juga Harus menghitung biaya produksinya juga Jadi ya harga Harga dari produksen tersebut Keluar Setelah melakukan resep dan analisa dulu ke pasar Terus Pertanyaan yang lain Ada juga kemarin yang bertanya tentang Stoknya ada berapa sih Untuk sementara stok bibit saya itu sedikit Saya tidak banyak Karena awalnya saya memang untuk Untuk sekedar apa ya Kayak semacam Pengen jajal atau mencoba Jadi stok yang saya tulis di Marketplace atau di Shopee Ya apa yang ada di rumah Kalau di string Shopee ada cuma 4 polypack Berarti di rumah cuma 4 polypack Kalau cuma di Shopee ada 5 Berarti cuma 5 polypack Terjadi tidak banyak Karena memang Masih-masih susah untuk mendapatkan umbi Umbi rimpang tersebut Dan beberapa rekan Atau teman-teman Yang mengambil umbi Dalam usia yang sudah tua Itu pun Bukan dari Indonesia Tapi dari Thailand Dan dari India langsung Makanya harga yang Sampai ke Indonesia pun juga mahal Per kilonya bisa di atas 1 jutaan Dan itu Menurut saya juga lumrah Karena memang Ada bea masuk ke negara kita Yang diwajibkan Untuk dibayarkan oleh Bia keimportir Ke negara kita Nah makanya besok ketika Para petani Kita sudah Para petani rempah kita Sudah dapat menghasilkan Salah pemutas harganya pun Dibatkan menjadi murah Karena Petani-petani yang sudah Menghasilkan rempah tersebut Juga tidak akan dikenakan Bia 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 masuk Importir Secara otomatis Seperti itu Dan jumlah Yang tertulis Oh ya Ada juga pertanyaan Atau komentar Di kolom komentar Tentang Batang Batang dari Konyet hitam Katanya Harus merah Menurut saya sih Itu dikarenakan Menurut saya sih Karena iklim Dari tiap-tiap daerah Itu beda-beda Dan Medat Bukan medatang Ya Intinya Ke iklim Atau cuaca Yang ada Di tempat kita Menanam Umbi kecil hitam tersebut Untuk ciri khas Dari umbi hitam Yang terlihat Di umbinya Atau di dirimpangnya Kalau saya Umbi hitam itu Ciri-ciri utamanya Ada di Ada di ininya Bentar ya Nah ini Di rimpangnya Ini rimpang Kecil banget Bentar Nah ini Ini ori Umbi kulit hitam Jadi umbi hitam itu Seperti ini Ini usia muda Antara 3-4 bulan Atau 4-5 bulan Seperti ini Masih kecil Dan ini bukan temu ireng Tapi ini kunyit hitam Tungguan Nah itu Ungu Ungu pekat Yang saya tawarkan Yang saya tawarkan Itu pun Tunggu Ori Original Dari kunyit hitam Bukan temu ireng Kalau temu ireng Beda lagi Temu ireng itu Ada warna biru Di sini Bukan ungu Tapi biru Itu temu ireng Yang putih Nah kalau ini Seperti ini Ini kan yang masih muda Jadi memang ukurannya masih kecil Tapi kalaupun sudah panen Itu pun Ukurannya beda dengan ukuran dari Umbi kunyit biasa Yang kita pakai di dapur Itu beda Nah ini Dan ini yang sudah Lumayan tua Dapat segini Kemarin Ini Umbi di Ukuran 7 sampai 8 bulanan Ini juga kunyit hitam Kita bongkar Tentu Kita melihat Ini kunyit hitam Jadi untuk teman-teman Yang mau menanam Atau menanam Beri kaya Beridayalah dulu Insya Allah Nanti Beberapa tahun kemudian Ada Ada pembeli Walaupun tidak ada pembeli Ya Ditawarkan Lewat sosial media Atau lewat Whatsapp Teman-teman Masing-masing Insya Allah Nanti ada pembeli Dan Jangan Jangan Bukan jangan Menunggu Menunggu Pangepul Datang Itu Menurut saya Kita itu Hanya Ya Seperti Tidak mau Menjual Sendiri Hasil Hasil Panen Kita Seperti Kita malu Untuk menawarkan Hasil Panen Kita Ke Setangga Ke Teman Atau Ke Siapa Dan Kita Belum Bersama Menangka Manfaat Sementara Manfaat Dari Punyuk Datang Itu Sudah Sudah Banyak Yang Menginfokan Silahkan Search Di Google Atau Di Di Media Sosial Yang Lain Sudah Banyak Yang Menangkan Fungsi Punyuk Kunyuk Hitam Tinggal Kita Kopas Terus Kita Bikin Story Sudah Cukup Untuk Menerangkan Ke Kalon Customer Kita Insyaallah Ada Hasilnya Kita Fokus Dengan Kunyut Hitam Menjawab Semua Komen Komen Teman Terima Kasih Setelah Mampir Jangan Lihat Subscribe Bila Komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh